Intro Dia harus bicara, tapi tidak sekedar bicara Pak Dirwankan juga harus mengantar apa yang dia bicarakan itu hasil dari pengolahan keinginan masyarakat Tidak gampang loh untuk menjadi wakil rakyat, kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri Kalau kita tidak selesai dengan diri sendiri, ya kita khawatir ke depan bukan rakyat yang kita wakili Tapi rasional kita yang kita wakili Jadi ini banyak juga yang komentar, ya siapa yang kalian wakili kami atau part lainnya gitu Apapun background anda, apapun agama anda, anda dari mana silahkan masuk Yang penting, you punya skill, you punya kemampuan Kalau yang asal maju saja, gajinya katanya banyak, saya mau maju Memangnya DPR di sana ini lembaga untuk tenaga kerja Kan salah itu, gara-gara gaji, bagaimana? You mau cari duit di DPR sana, bagaimana modelnya? Pasti yang you pikirkan dirimu dulu, bukan masyarakat Kalau gitu, melakukan hal baik akan diganjar kebaikan Dan itu sudah dicatat di Love Rumah Foods Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Sosal Kontestasi pemilihan legislatif 2024 mendatang akan diikuti oleh sejumlah calon legislatif Kontestasi ini akan menjadi kontestasi yang cukup hangat, bahkan panas di Sulawesi Selatan Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal ini? Kenapa mau semua orang ini jadi wakil rakyat dan lain-lain? Akan kita kupas tuntas hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal Arifin SS Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi dari PDIP Sosal Selamat datang Pak Iqbal, boleh disapa dulu pemirsa Harian Rakyat Sosal di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Oke, semua agama dicakup ya Pak Iqbal Pak Iqbal, pertama nih, kita kan punya tema hari ini adalah Wakil Rakyat Bukan Sekedar Jabatan Yang saya mau tanyakan dulu, menurut Bapak apa sih Wakil Rakyat itu? Iya, kalau kita pakai padanan kalimat dengan satu kata Wakil Ini sebenarnya adalah sebuah tugas yang tidak gampang Jadi, dari sisi pengertian kata saja Penamaan Wakil itu bukan sesuatu yang mudah Ya, biasa kita dengar Wakil Rakyat Kemudian ya, kalau Nabi kan Wakil Tuhan Wakil segalanya Nah, jadi Wakil itu adalah mengemban satu tugas yang dipercayakan oleh sekelompok kepada dirinya Nah, kalau kita bicara tentang Wakil Rakyat, tentu saja kita mewakili rakyat Ya, kalau bahasa keren kita kan, ya dia legislatif Karena memang Wakil Rakyat ini penamaan untuk legislatif sebenarnya Nah, Wakil Rakyat ini tentu saja dia sebuah lembaga yang di mana yang berkontestasi dalamnya adalah partai politik Partai politiklah yang diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk mengusung siapa yang menjadi Wakil Rakyat Tapi ingat, Wakil Rakyat di sini oke dalam perhelatan politiknya memang diambil dari partai politik Tapi ketika dia menjadi Wakil Rakyat, dia menjadi Wakil semua rakyat Bukan Wakil Partainya ya, tapi Wakil Rakyat Nah, kalau menurut Pak Iqbal sendiri, bagaimana dengan kinerja Wakil Rakyat kita sekarang? Dari kacamata Bapak nih, apakah sudah sesuai dengan namanya? Memwakili rakyat atau seperti apa? Ya, kalau kita mau kupas itu, ya itu kan relatif Relatif karena saya saja sendiri kan belum pernah jadi Wakil Rakyat Ya, kalau dari pengamatan luar, ada plus minus sebenarnya Ya, kita tidak bisa menyamaratakan semua Ya, ada yang berhasilnya, ada juga tidaknya Yang jelas bahwa Wakil Rakyat itu posisinya adalah sentral Sentral dari penghubung apa yang menjadi keinginan masyarakat Tapi penghubung sebenarnya ini tidak cukup Karena dia menjadi penghubung ke pemerintah Kalau kita bicara tentang sebuah tatanan pemerintahan Eksekutif adalah pemegang kebijakan menyangkut itu Tapi yang menjadi dasar dari keputusan dari eksekutif adalah Masukan-masukan dari legislatif Yang tentu saja dari legislatif ini diambil apa yang menjadi kepentingan masyarakat Dan itu menurut Pak Iqbal sendiri sudah sesuai Kalau misalnya selama ini Pak Iqbal itu sebagai rakyat Ada aspirasi-aspirasinya yang disampaikan kepada Wakil-Wakil Rakyat kita nih Apakah memang itu sesuai nih? Atau seperti apa? Ya, sekali lagi relatif Kalau kita mau bicara sesuai, dia pada pendekatan apa? Karena pertanyaan juga itu harus spesifik pada pendekatan apa? Karena Wakil Rakyat ini tidak bicara pada satu segmentasi saja Dia multi, Anda bicara tentang sosialnya kah? Bicara tentang ekonominya kah? Atau pertanyaan tentang partisipasi politik kah? Jadi tidak bisa kita bertanya tentang satu hal saja Tidak bisa bertanya tentang keseluruhan Harus dihususkan pada persoalan apa Tapi ingat, saya kira fungsi Wakil Rakyat ini Memang seorgianya harus bicara tentang bagaimana keinginan rakyat Karena kalau kita dalam bahasa Perancis Taruhlah bahwa memang sistem pemerintahan kita itu adalah Pemerintahan presidensil Walaupun sebenarnya kalau kita bicara Wakil Rakyat Kantornya itu orang bilang parlemen, parlemen Padahal sebenarnya kita tidak mengandung sistem Pemerintahan parlementer Kalau parlementer itu kan sistem yang Westminster Di Inggris sana Bahwa Pala Negaranya Raja Kemudian dari Perdana Menteri kita kan tidak Cuma kalau kita bicara parlemen Parle, parle itu berarti bicara Itu dalam bahasa Perancis itu parle, bicara Jadi dia harus bicara, tapi tidak sekedar bicara Wakil Rakyat juga harus mengantar Apa yang dia bicarakan itu hasil dari pengolahan keinginan masyarakat Itu yang diantar Kalau mau mengatakan sukses atau tidak suksesnya Jalan atau tidak jalannya Wakil Rakyat sekarang Indikatornya itu bagaimana Pemerintahan eksekutif menjalankan pemerintahannya Sejauh mana mereka Melakukan pendekatan atau Berhadap keberpihakannya kepada masyarakat Kalau Leg eksekutif itu berpihak Kepada masyarakat dengan berbagai Macam program-program Berarti apa yang dilakukan oleh Wakil Rakyat itu Kita harus akui bahwa itu juga berhasil Karena masukkan dari situ Oke, jadi ya tergantung Dari mananya ya ini Kalau mau kita bahas Itu bagaimana kinerja dari mereka Nah, kalau misalnya Menurut Pak Iqbal sendiri Sebagai Wakil Rakyat yang baik Apa sih Indikator khususnya Supaya mereka dikatakan Mampu mewakili banyak masyarakat Begini Kalau kita bicara baik Ini persoalan lagi Karena pendekatan yang kita maksud baik Itu seperti apa Ya, cuman saya ajak Bahwa memang begini Tidak gampang loh Itu menjadi Wakil Rakyat Ya, betul Untuk menjadi Wakil Atau mewakili sesuatu Kita harus selesai dulu Dengan diri kita sendiri Kalau kita tidak selesai Dengan diri sendiri Ya, kita khawatir Ke depan bukan Rakyat yang kita goyang wakili Tapi personal kita Yang kita wakili Mestinya Wakil-rakil harus selesai Dengan dirinya dulu Nah, itulah kemudian Kalau sudah selesai Yakin saja Apa yang akan dilakukan itu Pasti semua baik Karena baik untuk semua Apalagi Kalau kita melakukan hal baik Tentu saja diganjar Kebaikan Itu sudah termaktif Dalam lauhul mahfud Sudah aturannya seperti itu Jadi harus selesai dulu Dengan dirinya ya Untuk Wakil-wakil rakyat ini Selesai dengan dirinya Jadi Baik ini juga Ya, relatif Baik itu relatif Yang jelas bahwa Penekanannya ketika Dia jadi Wakil Rakyat Melalui Partai Politik Setelah itu Dia akan bicara Tentang masyarakat Atau rakyat Secara keseluruhan Dia tidak membeda-bedakan Bahwa Pemilikku yang disini Atau elektoral saya Dari sana Gak bisa Dia harus ratakanlah Disitu juga dibilang Wakil-wakil bukan rakyat Tarolah rakyat partai saya PDI Perjuangan Atau rakyat partai lain Tapi rakyat Secara keseluruhan Betul-betul Makanya jargon kami Di PDI Perjuangan itu Tertawa menangis Bersama rakyat Tidak ditambahin Bahwa rakyat PDI Tidak Semua rakyatnya Dari partai politik lain pun Semua Nah ini juga kan Sebagai Wakil Rakyat Karena juga ini ada yang Biasanya ada legislator yang Misalnya nih Kita ambil contoh yang Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Kemarin Kan masyarakat banyak nih Pak Yang tidak setuju Tapi tetap ini Tetap disepakati nih Jadi Untuk Wakil sendiri Ini kan Dari situ saja Sudah dilihat bahwa Ini kurang gitu Untuk mewakil rakyat Anggapan Bapak terkait hal itu Seperti apa Itu juga kurang bijaksana Sebenarnya Artinya gini Kita bicara perilaku politik Kalau kita bicara perilaku politik Objeknya itu bukan hanya Para politikus Masyarakat juga itu Harus punya kewajiban Ya Ketika ada aturan Yang dibuat pemerintah Yang tentu saja Sudah jadi pengesahan Dari legislatif Itu adalah aturan Bahwa aturan itu Bisa menyenangkan semua orang Tentu tidak Bahwa aturan itu Memiliki kesempurnaan Yang betul-betul sempurna Tentu tidak Ya Karena biasa Kalau tidak Ya di pemerintahan kita Juga kan diatur Kalau dia tidak sempurna Ada sesuatu yang dianggap Apa namanya Tidak ini Tidak relevan Kan ada jalurnya Jadi kan Ini cipta kerja Ini kan undang-undang Ada mahkamah konstitusi Gunakanlah Anda Untuk meng-class action itu Ya kalau mahkamah Konstitusi mengatakan Itu tidak benar Kan diubah itu Beda kalau Amandemen Amandemen Ditaruh di JPR Ini kan undang-undang Kan ada Tapi itu sekali lagi Semua yang dilakukan Oleh pemerintah Kebijakan apapun Dilukan pemerintah Yang tentu saja Sudah disahkan oleh Legislatif Tidak mungkin Menyenangkan semua orang Jadi kita lihat Suatu yang lebih Apa namanya Lebih ini Apa Lebih banyak Manfaatnya gitu Tidak mungkin Semua bermanfaat Tidak mungkin Semua efeknya itu Dampaknya bisa diterima Oleh semua masyarakat Iya Betul Tapi ya lumayan juga ya Untuk undang-undang kemarin Pak itu Untuk masyarakat yang tidak setuju Lumayan Dan wakil rakyatnya Bahkan Mereka mungkin ada beberapa Yang diam saja Mereka tidak berkomentar Dan lain-lain Memutuskan Keputusan dari partai Dan lain-lain Seperti itu Jadi ini banyak juga yang komentar Ya siapa yang kalian Wakili kami Atau partainya Gitu Jadi ya Memang itu juga Sebuah problem sih Karena kan Ketika menjadi wakil rakyat Apalagi Bicara fraksi Fraksi adalah Alat perpanjangan partai Di legislatif Semua yang diputuskan Di legislatif Tentu saja Ada diskusi Pendahulunya Atau ada diskusi akhirnya Itu dengan partai politik Karena Mungkin saja ini ya Mungkin Partai politik Partai politik ini Penafsirannya berbeda-beda Cara pandangnya berbeda-beda Mungkin ada partai politik Yang melihatnya dari satu sisi Ada partai politik Yang melihatnya dari dua sisi Kalau PD perjuangan itu Melihatnya dari tiga sisi Jadi dia ada tiga sisi Bahkan Seperti apa itu Ya tentu saja Tiga sisi ini Mengupas semua segmentasi yang ada Mengupas semua Apa yang jadi problem yang ada Mengupas semua Dampak apa yang terjadi Ketika putusan ini dibuat Ya itu sudah paripurna itu Ya dan Bukan ya itu tadi teman-teman Keputusannya tidak mungkin Menyenangkan semua orang Tapi ya pasti Yang diputuskan itu Pasti sudah yang terbaik gitu Jadi mungkin Buat yang belum Terima nih sampai sekarang Mungkin masih ada yang belum terima Dengan keputusan apapun Mungkin yang Diwakili sama wakil rakyatnya Tapi tidak sesuai dengan mereka ya Itu pasti Dirapatkan lagi disana Dan tidak mungkin Apa yang kita mau Itu yang jadi Ya Pak pasti di Itulah dinamikannya Dinamikannya Sebuah pemerintahan Hanya saja memang Saya sepakat Bahwa tidak semua Anggota DPR itu Punya sumber daya Yang memadai Tidak semua Artinya kan Dari ratusan Anggota DPR DPR ya Kemudian DPR ya Kalau kita muncul ke bawah Misalnya DPR Provinsi Tidak semua sumber dayanya itu Memadai Tidak mungkin lah Pasti ada yang Rata-rata Ada yang cara berpikir yang lebih bagus Tapi semua ini pasti menginginkan Semua Apa namanya Baik untuk semua Nah untuk Kalau boleh tahu syarat untuk menjadi wakil rakyat itu apa saja sih Pak? Yang dikupas di legislatif itu bukan hanya satu persoalan Berbagai macam persoalan Tentunya persoalan disini yang menyangkut kerakyatan Yang menyangkut masyarakat Tentu saja Ini bicara tentang Keinginan ini yang coba kita atur dia dalam undang-undang Supaya legalitas standingnya itu Bisa dilaksanakan Seperti itu Nah Kalau kita bicara kapasitas Yang duduk sebagai wakil rakyat itu harus mumpuni Harus paham Harus mumpuni Paham masalah itu Jangan bawa sekedar Ya minta maaf aja Karena dia misalnya pimpinan sebuah kelompok atau perusahaan Karena banyak pegawainya Tiba-tiba dia dicalek Lolos Waduh Ngomong aja gak tahu Betul Nah ini yang jadi masalah juga kan sekarang Karena banyak yang seperti itu Iya Nah bahkan mungkin Beberapa mungkin kayak Mohon maaf ya Mungkin Pendidikannya tidak terlalu tinggi dan lain-lain Tapi masuk Menurut Bapak ini Ada yang salah tidak Dengan peraturan Seperti Peraturan Syarat-syarat untuk jadi wakil rakyat Karena mereka gitu yang akan mengusulkan Kebijakan-kebijakan Mereka yang akan mewakili rakyat Tapi mungkin mereka mewakili Profesor, dokter Atau apa Atau menurut Bapak mungkin Pendidikan tidak terlalu ini penting Untuk mewakili rakyat Yang penting paham kerakyatan dan lain-lain Itu sudah oke atau bagaimana? Iya, jadi gini Kita tidak melihat benar-salahnya Menyangkut aturannya Karena apapun namanya Aturan itu pasti bagus Pasti baik Sudah dikelok Sudah di Apa namanya Dibicarakan Sebagaimana mestinya Nah disinilah sebenarnya Perang partai politik Sebagai lembaga Satu-satunya lembaga Berdasarkan undang-undang Yang bisa mencalonkan Kan seandainya lembaga adat bisa mencalonkan Mungkin banyak orang yang melalui lembaga adat Tapi kan di undang-undang itu Partai politik Nah disinilah Partai politik Harus memainkan peran itu Bagaimana menyeleksi Bagaimana menyeleksi Kedernya Yang akan duduk di legislatif Bukan hanya persoalan Background yang Kedek dukung itu Toko Tapi toko Tidak ngerti Masalahnya Harus 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 Kompleks Partai harus kompleks Melihat bagaimana Sebelum mengajukan Calon legislatif itu Jadi Tapi bahwa tidak harus Dia punya background pendidikan itu Profesor dokter Iya Yang penting dia paham Dan mengerti Karena gini Indikator yang paling Sederhana ya Ya kalau kita Kalau dari saya ya Mau tahu enggak Bagaimana kapasitas Legislatif itu Coba Cari tahu Berapa orang perda Yang dia bicarakan Berapa perda Yang dia buat Kan begitu Iya Kalau orang perda Jangankan perda Orang perda pun Tidak penting Waduh gimana ini Apa yang dia bicara Walaupun sebenarnya Dari sisi Dari sisi Hirarki undang-undang Kan Yang teratas itu Kan undang-undang dasar Yang paling bawa Hirarki peraturan Perundang-undang Itu kan perda Perda provinsi Dan paling di bawah itu Perda kabupaten kota Ya kan begitu Perda ini Adalah turunan Dari undang-undang Kenapa harus ada perda Kalau misalnya Contoh Menyangkut undang-undang Kepemudaan Kenapa harus ada Perda kemudaan Karena Masing-masing daerah itu Punya karipan lokal Yang berbeda Menyangkut pemuda Ya kan Tidak bisa diterjemahkan Secara umum Undang-undang ini Sehingga harus ada Perda kabupaten kota Menyangkut kepemudaan Berdasarkan karipan lokal yang ada Nah Ya itu kita lihat disitu Jangan kempir Kalau perut Apa namanya Romper dan Rancangannya saja Tidak ada Bagaimana Ya itu Oke Karena sekarang juga Banyak ya Pak Orang-orang yang kayak Asal maju saja Dia punya duit banyak ya Itu rahasia umum kan Pak Duit banyak Asal maju saja Mungkin Orang tuanya ada di partai ini Anaknya dimasukkan juga Seperti itu Menurut Bapak Tanggapannya seperti apa Karena mereka loh ya Yang akan mewakili Masyarakat banyak Pak Jadi kalau di PDIP sendiri Juga seperti apa Terkait kadar-kadar Yang seperti itu Menyangkut pertanyaan pertama Kembali lagi Ke Ya apa namanya Pribadi mereka masing-masing Ya punya liat Masuk ke DPR sih Sebenarnya apa Kalau hanya sekedar Kasta Apa namanya Orang bilang Sekedar ini Bahwa Anda anggota DPR Atau karena Anda adalah Anak dari seorang Toko yang punya Yang mumpunya Dalam sisi elektoran Bisa duduk Tergantung liat Atau memang Anda Mau masuk ke dalam Mau menggeluti Tentang potensi Anda Menjadi wakil rakyat Tergantung liat mereka Karena kita tidak bisa lagi Semua masyarakat Punya hak Yang sama Selama sesuai dengan undang-undang Nah kalau di partai PDIP Perjuangan sendiri Kita konsen Bahkan sangat konsen Bagaimana Menyeleksi Bagaimana Mengatur Dan bagaimana Memilih Siapa yang akan Dijadukan Menjadi Anggota legislatif Ketat ya untuk seleksinya Oh ketat Bahkan ada sistem Scoring Saya tidak tahu Dengan partai lain Scoring Bahkan Kita bahkan Melihat track record Sebelumnya malah Track record Bukan Bukan track record Bahwa dia pernah Anggota legislatif Tapi kita lihat Track recordnya Misalnya Apakah Di Apa namanya Di Ini Di satu momen yang lain Dia pernah Berbicara tentang Ekonomika Atau dia bicara tentang Sosial budaya Yang jelas dia paham Tentang itu Itu menjadi Credit point Jadi tidak ada Istilah orang dalam ya Kalau di PDIP Tidak ada Terbuka PDIP Oke Jadi siapa aja yang mau Silahkan Silahkan Yang penting nanti kita Uji Memenuhi skor Bisa maju Menjadi calon legislatif Di PDIP perjuangan Apapun background anda Apapun agama anda Anda dari mana Silahkan masuk Yang penting Uji punya skill Uji punya kemampuan Itu aja Oke Yang penting punya skill Dan kemampuan Yang mau lalu PDIP Dan Harus Apa namanya Dan harus konsisten Menarasikan Bagaimana ideologi Pancasila Oke Harus menarasikan itu Di ruang-ruang publik Karena inilah yang jadi Perekat kita di Indonesia Ideologi Pancasila Oke Jadi bu Kalau di PDIP Tidak asal rekrut ya Misalnya Bapak punya anak Kayaknya bagus Keteruskan Kak Bisa Karena anak kita juga Punya peluang Punya hak Tapi kan Pasti Kita seleksi Jangan sampai Bapak malu-maluin Gak apa-apa Yang penting Bapak mampu Oke Jadi yang penting Mampu Bisa Mewakili rakyat Dengan baik Oke ya Kalau yang asal Maju saja Gajinya katanya banyak Saya mau maju Mumpung kayak Ini Ini Dan lain Biasanya kan banyak Memangnya DPR Di sana ini Apa namanya Lembaga untuk tenaga kerja Kan salah itu Gara-gara gaji Bagaimana You mau cari duit Dibayar sana Gimana modelnya Pasti yang you pikirkan dirimu dulu Bukan masyarakat Kalau gitu Kalau orang seperti itu Berarti tidak selesai dengan dirinya Tidak selesai dengan dirinya Itu dia teman-teman Jadi kalau Mau gaji besar Itu berarti Anda Salah satu orang yang tidak selesai Dengan diri Anda Bisa jadi Jadi pengusaha Jadi pengusaha Oke Karena gini Wakil rakyat Harus Memberikan citra yang baik Kepada Yang dia wakili Kalau Anda Menunjukkan citra Yang oleh Anda wakili Itu sesuatu yang agak Itu agak Apa namanya Agak anum mereka pikir Itu kan juga Berbanding lurus Dengan Kepercayaan mereka Terhadap Anda Sebagai wakil Anda sebagai wakil Kemudian dengan Gaya hedonis Gimana caranya Anda dengan wakil rakyat Kemana-mana Naik mobil mewah Gimana caranya Anda dengan wakil rakyat Maunya duduk Di tempat-tempat Yang ber-AC Yang apa namanya Launch-launch hotel Bagaimana caranya Padahal bukan seperti itu Mestinya Anda ada Berada di Di apa namanya Di Di tengah-tengah Ya di Ruang-ruang mereka Elektoral ini Anda ada di ruang-ruang mereka Di ruang masyarakat Di mana ruang masyarakat sekarang yang ada Di mana mereka kumpul-kumpul sekarang yang ada Hampir sebagian masyarakat kumpul Itu di ruang-ruang yang tidak begitu mahal Di ruang-ruang yang tidak Apa namanya Tidak menguras Finansial yang besar Tapi Apa yang menjadi Pembicaraan mereka itu Jadi pembicaraan efektif Di warkop misalnya Jadi tidak mesti Kita harus kumpul Di balrung hotel Dan untuk membahas ini Ya ngapain Betul Setidaknya kan Ya you bantulah musyarembang Ya kan begini Kalau eksekutif kan melakukan Sebelum Apa namanya Menentukan program Kan ada musyarembang dari bawah Musyawara ini kan dari bawah You bantulah You ada di Di tengah-tengah mereka Di sekeliling mereka You paham Apa sih sebenarnya Cerita nanti mereka Apa sih sebenarnya mereka inginkan Kalau yang Bapak lihat Sekarang seperti apa Seperti itu Relatif lagi Oke relatif lagi ya Saya tidak bisa menjudge gitu Saya tidak boleh menjudge ya Karena kan orang punya passion Masing-masing Orang punya karakter Masing-masing Ada orang yang karakternya Walaupun dia berduit Dia senang Kalau duduk dengan mereka Yang anu di warung kopi Ada juga yang pas-pasan Tapi lebih senang Di launch Ada yang pas-pasan Tapi kalau berkendara Tidak ada mobil yang merek-merek Keluar Bukan keluaran baru Macam-macam Oke jadi tergantung Karakter dari wakil rakyat Itu sendiri ya Tidak bisa di judge teman-teman Tapi Mungkin tapi sekarang Mungkin jarang yang Banyak ngomong Dengan orang-orang biasa Itu mungkin Ya kita tidak tahu juga Karena saya tidak tahu Oke Nah untuk Ini Terkait dengan wakil rakyat Bukan sekedar jabatan ya Sesuai dengan tema kita hari ini Menurut Bapak Apa sih tugas utama Dari Wakil Legislator Di DPRT Dia menjadi jembatan Apa yang menjadi suara rakyat Itu kepada pemerintah Itu yang inti Saya sudah bilang dari awal Oke Dia menjadi jembatan Jembatan Karena kan Kalau kita bicara Fungsi dari DPR Legislatif Kan ada tiga fungsi Memang itu Dia sebagai fungsi Legislasi Dia berfungsi sebagai Fungsi budgeting Penganggaran Pengawasan Penganggaran dan pengawasan Oke Jadi jembatan ya teman-teman itu Kalau dari Pak Iqbal sendiri Tugas utamanya itu jembatan Dan harus menenuhi Tiga fungsi yang tadi Oke Nah selanjutnya Saya mau beralih Kepada dengan Ini Untuk Bapak sendiri Yang sekarang mencalonkan diri Menjadi Kenapa menarik Kenapa menarik nih Langsung saja Mungkin Bicara tentang saya Bicara tentang orang itu Tidak menarik Nah ini Jadi Pak Iqbal Sekarang juga Tercatat maju Di Dapil 5 Sulawesi Selatan ya Ini di Kabupaten Sinjai Bulukumba Sinjai Bulukumba Oke Targetnya Pak Seperti apa Target pertamanya Itu misalnya Keduduk Oke Itu pertama Target kedua Kedua ketika duduk Gini loh Saya kira juga Cara berpikir saya ini Sama dengan cara berpikir Teman-teman Yang ada di Dapil lain Karena kebetulan Saya ada di Dapil Bulukumba Sinjai Maka saya Fokus bicara saya itu Tentang Bulukumba Sinjai Kita bicara ok rakyat Iya betul Walaupun ketika kita di dalam Rakyat semua Fokus saya Bulukumba Sinjai Bukan sebenarnya Bukan hanya Bulukumba Sinjai Semua daerah yang ada Sulawesi Selatan itu Punya potensi yang sangat besar Potensi inilah Sesungguhnya yang harus Dikelola dengan baik Bukan bahwa Pemerintahan di sana Bukan berarti Legislatif di sana Tidak mengelola dengan baik Tapi kita butuh Tenaga yang ekstra Untuk mengelolanya Menjadi lebih baik Supaya semua jadi baik Bayangkan secara Secara Apa namanya Geografisnya Topografisnya Dia pada pendekat Segmentasi ekonominya Dan lain sebagainya Dua kabupaten ini Punya potensi besar Di Sinjai saja ya Di Sinjai itu Ada daerah mangrove Itu mangrove Terpanjang kedua Di dunia loh Di dunia Di dunia Nah bagaimana pengelolaannya Kan tidak cukup Kalau hanya dikelola oleh Pemerintah kabupaten sendiri Harus ada sinergitas Yang mesti dibangun Begitu juga di Bulukumba Pariwisata Ekonomi Bahkan Ya dari zaman dulu Kabupaten Bulukumba ini Dikenal sebagai Pandretalopi Membuat kapal Berapa banyak Pinisi yang ada Di luar negeri sana Itu semua berasal dari Bulukumba Itu baru satu potensi Baru satu potensi Kita belum bicara Potensi pertaniannya Kita belum bicara Tentang sumber daya Anak mudanya Milenialnya Karena ingat Ada bonus demografi Yang kita hadapi sekarang Karena adanya bonus demografi Fokus kita Mau tidak mau Suka tidak suka Pada milenial Iya betul Sekarang Ini jadi catatan penting Bukan hanya Di DPR pusat Ini juga harus dipikirkan Untuk legislatif Di tingkat provinsi Dan eksekutifnya Di Amerika Anak-anak muda sekarang Itu berinovasi Bagaimana Menciptakan komputer Di rutina mata Anak-anak muda di India Berinovasi Bagaimana caranya Membuat pesawat ulang alik Tanpa awal Anak-anak muda di China Berinovasi Bagaimana caranya Membangun-bangunan 30 tingkat Dalam waktu 2 bulan Ini yang mesti kita tekankan Di anak-anak muda kita sekarang Para milenial Mereka lah Change of Apa namanya Mereka lah Agen perubahan Mereka lah Tumpuan kita Kedepan Eksistensi negara ini Sampai berapa ribu tahun Kedepan ini Dari anak-anak muda sekarang Orang bilang Gen Z Gen Z Milenial juga Gen Z Milenial Hati-hati Harus ada pengelolaan baik Terhadap mereka Tidak apa-apa Mereka kita masukkan Menjadi objek Apa namanya Menjadi bagian dari Apa namanya Menjadi bagian dari Sikap-sikap Aktifitas-aktifitas Politik kita Tapi Jangan melulu ke situ Karena tidak semua Punya passion ke politik Tapi ketika kita Menggambarkan Sebuah perilaku politik Itu harus Bijaksana ke mereka Karena cara berpikir mereka Itu tidak sama Dengan cara berpikir kita sekarang Apalagi Secara psikologis Ada masa yang disebut dengan Quarter life crisis Itu dari 16 sampai 29 tahun Kalau sesuatu yang buruk Yang dia dapat Lalu masuk ke Nibulanya di otaknya Maka buruk Buruk yang akan dilakukan Begitu juga sebaliknya Kalau sesuatu yang baik Yang masuk Kan baik yang dilakukan Itu secara psikologis Oke Jadi itu butuh Ini ya Extra lagi nih Bulutumba Dan Sinjai Khususnya di Dapil 5 Di Dapilnya Bapak Saya tidak kempanya Tapi kalau saya duduk Pasti Nanti kita akan bertanya ke saya Kalau kita duduk Kita mau bikin apa Saya tidak mau bikin jalan Saya tidak mau bikin jembatan Yang saya mau bikin Apa yang dia katakan dulu Bung Karno Kumpulkan saya pemuda Saya akan bangun jembatan Dari Sabang sampai Merogi Yang saya lakukan nanti Untuk bulukumba Sinjai Insya Allah Saya berupaya Setiap tahun Saya akan berangkatkan Minimal 4 orang Anak muda Untuk sekolah Di luar negeri Tapi dengan catatan Anda pulang Anda Kita bikin perjanjian Anda kembangkan daerah Oke Itu Empat orang per tahun Pertahun Oke jadi Jadi semua segmentasi Pertanian Sesuai dengan kondisi yang ada Oke Betul Tapi Saya akan buat perjanjian dengan dia Yuk pulang Yuk bangun daerahmu Jangan sampai Karena banyak sekarang kasus Yang dikasih Biasiswa Keluar negeri Tidak pulang lagi Karena katanya Kecil gaji di Indonesia Tapi orang bilang Bisakah dengan gaji Bukan Bukan dengan gaji sayang Tapi saya berupaya Semaksimal mungkin Bagaimana mencari link Yang tentu ada anggarannya Di negara Yang mungkin Dialpa oleh Anggota legislatif sekarang Untuk memikirkan itu Karena sibuk Dengan anggunya sendiri Itu yang saya coba Kejar Pasti ada Biaya untuk itu Itu yang saya akan lakukan Dan sekarang itu Sejauh pengamatan Bapak dan peninjauannya Belum ada di Dapil ini ya Hal seperti itu Tidak ada Belum ada Oke Jadi ini program baru Itu original saya itu Oke Jadi ini program baru Nanti dari Pak Iqbal ya Empat orang Per satu tahun Bakal diberangkatkan Ke luar negeri Bahkan bukan hanya Ke daerah Jawa Karena kita di Surabisi Tapi ke luar negeri Teman-teman Anak muda Yang paham tentang Pertanian Kirim Kemana Ke luar negeri Yang Bagus pertaniannya Cara tentang hukum Yuk ke Belanda Cara tentang politik Yuk ke sini Cara tentang perikanan Yuk ke sini Tapi Ini kan ada dua Kabupaten nih Sinjai dan Buluk Ya dua-dualah Empat orang ini Dua-dualah Sudah sedikit ini Saya kira teknis Kan begini Tidak mungkin Sesuatu yang Apa Kita di partai Di PDI Perjuangan Diajar untuk Tidak menggembar-gembar Janji Bagi saya Ya tadi Saya mau bilang Tiga sebenarnya Oke Tadi kan dibilang Nanti kampanye Gak apa-apalah Empat Karena tidak ada Kontestan yang nomor empat Saya kira Tiga sampai empat Itu Satu yang realistis Oke Kalau saya bilang Sepuluh Dua belas Itu bohong Itu Bohong Itu Kalau ada yang bilang Sepuluh dua belas Bohong ya Fiks Yang realistis itu Tiga sampai empat orang Jadi bagi aja Tapi sekali lagi Kita punya Kita harus membuat Memorandum of understanding Ya betul You must bikin dengan saya Dengan anak muda Supaya You menjadi pemuda pelopor Di situ You kembali nanti You tularkan ini Ke anak muda Yang Ada di situ Tularkan ke mereka Bagaimana Sebenarnya Yang harus dilakukan Anak muda Untuk Negara Untuk daerah Untuk negara Oke Jadi itu adalah Salah satu programnya Pak Iqbal Nanti kalau terpilih Di Dapil 5 Bulukumba Sinjai Nah Selain daripada itu Program-program lain Mungkin yang ditawarkan Seperti apa lagi Pak? Ya umum-umum lah Yang umum-umum kan itu Kepentingan Bulukumba Sinjai Apa? Misalnya Yang bisa Dikelola oleh DPR Provinsi Karena ingat Politik anggaran itu Bukan di DPR Provinsi Di pusat Ya kita Saya ber Dan bukan sebenarnya Janji Memang itu tugas pokok Misalnya Masalah pupuk Ya tugas pokok kita DPR lah Bagaimana caranya pupuk ada Masalah Pertanian Masalah perikanan Yang sesuai dengan sumber daya Yang ada di daya yang bersangkutan Itu yang mesti kita kawal Dan itu sebenarnya Tidak harus kita bicarakan Tidak bisa menjadi objek janji Emang itu kewarusan Harus gitu Bukan lagi Option Yang dimaksud janji itu Kalau saya bilang Saya akan bikin jembatan Orang bilang Tidak ada sungai Nanti saya bikin sungainya Jadi kalau dari Pak Iqbal Yang realistis Realistis saja Realistis saja Bahkan beberapa mungkin Yang jadi janjin-janjinya Orang lain Lah Itu mungkin pokok gitu Haji Bukan lagi Jadi programnya kalian Karena itu sudah harus Ya Pak Itu harus Bukan jadi gitu Oke Nah terkait ini juga Kan sebelumnya di DAPI 5 ini Dari PDIP sendiri Belum ada nih Pak Kursi yang didapatkan sebelumnya Sejauh mana optimisme dari Pak Iqbal Untuk mendapatkan kursi disini Ya Kalau optimis ya Optimis Tapi kalau lebih spesifik Kita bertanya bagaimana strategi Wah itu rahasia Tapi Pastilah Bahwa Apa yang menjadi Instruksi partai Dalam merahup elektoral Misalnya Bagaimana kita memetakan wilayah Bagaimana kita Membungikan kinerja partai Itu seyogianya memang harus Dilarangkan oleh calon Ya untuk Meraup elektoral kan Tidak melulu kita bicara Tentang berapa jumlah pemilihnya Kan begini logika sederhananya Saya Kalau mau menanam padi di sawah Bagaimana menentukan jumlah bibit Yang saya harus siapkan Bagaimana menentukan jumlah Banyak pupuk yang harus siapkan Saya harus tahu berapa luas sawah saya Kan begitu Ya kan logika begitu Saya harus tahu dulu Bagaimana ini Battleground ini Bulgung Basenjaya Bagaimana memetakan ini wilayahnya Apa yang terjadi di dalamnya Setelah saya petakan wilayahnya Dua kabupaten ini kan Walaupun sama Bugis Mereka punya cara berpikir Atau keharifan lokal yang berbeda Ya tentu saya Saya harus mengupas tuntas Masalah itu Saya masuk melalui apa Saya berupaya untuk Meraup elektoral itu Dengan model bagaimana Tapi Oh maaf Kalau pola money politik Tidak usah pilih saya Gak usah Jadi kalau harap uang Tidak usah Oh gak usah Saya mau Saya mau jadi DPR Saya mau bebas merdeka Saya mau ketika Saya di DPR Saya tidak memikirkan Utang-utang yang saya Punyai Karena mau membayar Money politik itu Oh banyak ya Yang begitu Banyak Banyak ya Kalau saya gak mau Lebih gak usah DPR Kalau saya harus membayar Ini sebenarnya juga Harus menjadi edukasi Tidak bisa masyarakat Yang jadi Objek kesalahan Subjek kesalahan Ada asap kan Karena ada api Taruh lah ini Menjadi kultural Kultural itu Tidak boleh dilawan Dengan peraturan Pasti fatalis Kultural itu Harus dilawan dengan kultural Budaya itu Harus dilawan dengan budaya Bagaimana budaya Dilawan dengan budaya Prosesnya itu Dengan edukasi Ya kan Fungsi partai politik Sebenarnya Salah satu fungsinya itu adalah Pendidikan politik Bagaimana memberikan Pemahaman kepada masyarakat Bahwa seperti ini loh You must digunakan Hakmu Bukan bilang Hakmu dan ini uangnya Berarti ada Haknya harus kesini Iya Bukan instan Bukan sama ketika Kita mau tomat Tinggal pergi di pasar Lalu beli Setelah itu tidak ada masalah Ya kan Kalau seperti itu kan Transeksional Ketika saya duduk Yang mau apa Saya sudah bayar Kamu Tidak boleh lagi Menuntut-nuntut Tidak boleh ada seperti itu Budaya itu lah Yang mesti kita patahkan sekarang Dan di PDIP Oh itu Itu yang kita lakukan Oke Kalau ada yang sempat Analisator Gimana caranya kamu duduk Kalau kamu hanya mencalonkan diri sendiri Yang bisa mencalonkan diri sendiri Kan ini adalah Jalur DPD Tidak bisa kita bilang bahwa Saya dipilih Saya duduk Karena saya dipilih oleh banyak pemilih saya Tidak Karena partai mengusung kamu Kalau tidak ada partai mengusung kamu Tidak Bagaimana caranya kamu duduk Iya betul Iya kan Nah Karena partai mengusung kamu Apa yang menjadi Visi misi partai Ya mesti ikuti PDI Perjuangan Visi misinya kan untuk rakyat Betul Jadi kalau ada istilah Mungkin wakil Oh dia mewakili partainya Bukan mewakili rakyatnya Ya kan ini partainya mewakili rakyat Sebenarnya Iya Sudah pasti Oke Jadi anti politik uang juga Dari Pak Iqbal teman-teman Kalau katanya mau uang Tidak usah pilih Pak Iqbal Tidak usah Tidak usah Oke Pak terakhir Boleh harapannya kepada Pemirsa Harian Rakyat Sosial Untuk DAPI 5 juga boleh Untuk mensukseskan pemilih 2024 Iya Harapan saya Iya Perjuangan itu Harus kita lakukan secara Terus menerus Tidak ada kebenaran yang absolut Yang absolut adalah Bagaimana perjuangan kita lakukan Dengan progresif Revolutionary Kalau kita mengacu kepada Dialektika Bahwa ada tesis Ada antitesis Lalu ada sintesa Semua jawaban Semua ketika ada soal Ada persoalan Lalu ada jawabannya Kemudian ada pemecahannya Pasti akan muncul persoalan lain Begitu dialektikannya Makanya Perjuangan itu Harus terus kita gaungkan Dengan melakukan Narasi-narasi Bagaimana ideologi Pancasila Merekatkan kita semua Bahwa partai politik Menjadi satu lembaga Yang menjadi pengusung Legislatif Anggota Untuk menjadi anggota Legislatif Ini juga harus memainkan peran Sebagai katalisator Dalam pendidikan politik Terhadap masyarakat Dan terakhir Pilihlah Sesuai dengan hati Nuradi Anda Pilihlah wakil Anda Bukan karena Background Karena dia kaya Karena dia memberikan sesuatu Tapi Pilihlah wakil rakyat Yang mengerti Tentang Anda Mengerti tentang Daerah Anda Dan mengerti Apa yang akan dilakukan Kedepan Untuk kemaslahatan Yang ada di daerah Anda Yang jelas bahwa Saya sebagai wakil rakyat Saya akan melakukan Hal baik Karena saya yakin Melakukan hal baik Akan diganjar Kebaikan Dan itu sudah dicatat Di Lawful Mahfud Oke Akan diganjar Kebaikan Dan sudah dicatat Di Lawful Mahfud Teman-teman Oke Itu dia dari Pak Iqbal Terima kasih banyak Telah hadir bersama kami Menyapa harian rakyat sosial Mau berbagi tentang Seperti apa pandangannya Tentang wakil rakyat kita Dan sukses terus Pak Untuk kedepannya Untuk rencana-rencana baiknya Semoga bisa terrealisasikan Oke Baik Terima kasih Dan untuk pemirsa Harian rakyat sosial Sampai disini Pertemuan kita hari ini Sampai jumpa lagi Di podcast-podcast berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton